Aku tuh selalu ingin memiliki keluarga yang besar, Fisya. Keluarga yang besar itu bisa membawa kebahagiaan yang besar. Menjadi dokter itu udah jadi panggilan jiwa Mas Alif. Saya gak mau sampai semua itu sia-sia hanya gara-gara berita gak bener. Siapa yang gak kagum sama beliau? Mbak Fisya beruntung banget. Punya suami seperti dokteran. Pertanyaannya, Pak Alifnya masih sayang abis gak sama lo? Kenapa sih harus jempet-empetin dulu dari Fisya? Kenapa gak kasih tau Fisya dari awal? Fisya gak nyangka, Fisya dianggap orang paling bodoh sama suami Fisya sendiri. Hati itu anaknya Fisya! Aku harap aku gak disini cuma karena kalian kasihan ya sama aku. Kakak kenapa sih gak bisa dukung aku banget? Jadi kakak pengadang kamu, penghambat kamu, disini cuma karena kebaikan hati kamu, iya? Kamu kira ngelewatin perceraian, keguguran anak yang saya kandung, ditinggalin sama ibu saya, itu semua pura-pura? Berita tentang dokter Alif pernah menjalin hubungan dengan personil lain di rumah sakit ini itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi kamu lebih percaya dokter Surya daripada aku? Aku gak nyangka. Sama, aku juga gak nyangka. Berjanji setia bersama-samanya, berdua kita tinggal menuju surga.